Halo kaum pemula kaum receh and rebancaricuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas coin XRP Dimana pertarungan melawan SEC ini semakin sengit ya Tetapi di sisi lain XRP juga mendapatkan banyak dukungan Nah makanya sekarang kita bahas untuk kelanjutan dari perdebatan Ataupun kasus XRP dengan SEC Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian Tetap Dior, do your own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian Untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu Dimana sekarang ini gue buka di XS Binance Dan untuk kondisi market per hari ini sudah kembali merah merona Disini ada Bitcoin yang mengalami penurunan hampir 2% Ada Ethereum, Dogecoin, BNB, Siba Inu, Gala, Eptos, Luna Dan untuk coin XRP sendiri pun sekarang dia mengalami penurunan 2,57% Oke kita cek dulu dalam sebuah chart dari coin XRP seperti apa Nah untuk coin XRP mungkin sekarang ini masih dalam fase sideways ya Kalau bisa dikatakan marketnya sedang stabil lah ya untuk sekarang nih Begitu ada sebuah penurunan tetapi tidak lama juga ada kenaikan ya Begitu dan begitu terus nih untuk XRP Walaupun memang melihat dari chart beberapa hari yang lalu Beberapa minggu yang lalu memang XRP ini ada sedikit kenaikan ya Bahkan disini sempat ke harga 0,5 ya 0,55 per tanggal 23 bulan September kemarin Nah jadi kira-kira ada informasi apa nih dari coin XRP Ya pastinya sekarang ini ada angin segar lah ya mengenai kasus hukum XRP melawan SEC Dan sekarang ternyata XRP ini mendapatkan dukungan ya Yang pertama itu ada dukungan dari Elon Musk dan juga asosiasi blockchain Wah ini luar biasa sekali nih untuk sebuah informasinya ya Dan ini menarik banget untuk kita bahas Oke jadi nggak perlu banyak bahasa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke untuk informasi yang pertama disini diangkat oleh TheCryptoBasic.com Asosiasi blockchain bergabung dengan Ripple dalam melawan SEC Nah artinya kan disini salah satu asosiasi blockchain ya Dia telah bergabung dengan Ripple ataupun XRP demi melawan SEC Nah jadi kan ini ada sebuah dukungan baru lah ya terhadap coin XRP ini untuk melawan SEC Disini permintaan asosiasi blockchain untuk mengajukan Amicus Bribe Untuk mendukung Ripple terhadap SEC Dan disini juga asosiasi blockchain telah menunjukkan minat untuk mengajukan Amicus Curiebreed Yang mendukung gugatan Ripple terhadap Securities and Exchange Commission ataupun SEC Dan disini asosiasi blockchain juga berkata Hari ini kami mengumumkan bahwa kami mengajukan Amicus Bribe Yang mendukung interpretasi yang benar tentang Huawei Dalam pertempuran hukum 2 tahun SEC melawan Ripple Kata asosiasi blockchain dalam sebuah pernyataan Nah jadi disini asosiasi blockchain telah menunjukkan minat ya Bahkan dia mengajukan dirinya gitu terhadap Amicus Curiee Dan dia juga akan mendukung gugatan Ripple melawan SEC Ataupun Securities and Exchange Commission Dan dia juga telah menyatakan bahwa hari ini kami mengumumkan bahwa kami mengajukan Amicus Bribe Yang mendukung interpretasi yang benar tentang Huawei dalam pertempuran hukum 2 tahun melawan SEC Dan disini juga ada akun Twitter Blockchain Association ya Disini untuk di poin yang pertama Jadi disini intinya blockchain association ataupun asosiasi blockchain Dia sekarang ini telah resmi ya akan mendukung Ripple melawan SEC Nah kira-kira bagaimana kedepannya ya untuk asosiasi blockchain ini Dalam mendukung Ripple melawan SEC Ini ada sebuah artikel juga mengangkat dari berita XRP Jadi disini ada sebuah prediksi harga XRP setelah Ripple Labs didukung blockchain association melawan SEC Nah disini pun informasinya hampir sama ya Cuman disini ada sedikit penambahan artikel gitu mengenai prediksi dalam sebuah harga coin XRP di masa mendatang Oke disini perseteruan antara Ripple Labs dan SEC Amerika Serikat kian mendekati akhir Membawa harapan menarik para prediksi harga XRP ke depannya Sejak 2020 warga crypto Ripple XRP terus kehilangan momentum karena konflik hukum dengan SEC Amerika Serikat membuat investor menahan minat mereka Bahkan menjauhi crypto tersebut Nah jadi disini memang dengan adanya kasus hukum ya Antara XRP ataupun perusahaannya yaitu Ripple ya melawan SEC Jadi disini agak sedikit kendon ya Dan ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu Artinya kan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2022 ini 2 tahun yang lalu ya Sampai dengan saat ini kasus hukum SEC dengan XRP ini belum selesai Makanya disini dari beberapa investor ini menjauhi dari coin XRP Atau lebih menahan terlebih dahulu lah karena adanya terjerat kasus hukum melawan SEC Dan disini juga tetapi hasil akhir tampaknya akan baik bagi Ripple Karena dokumen pidato mantan petinggi SEC Amerika Serikat yang diungkap Menyebut bahwa Ethereum bukanlah sekuritas Nah jadi disini kenapa gue katakan sebagai informasi angin segar mengenai coin XRP Karena disini ya hasil akhir tampaknya akan baik bagi Ripple Karena dalam sebuah dokumen pidato mantan petinggi SEC Amerika Serikat Sebelumnya dia telah menyebutkan gitu ya bahwa disini Ethereum bukanlah sekuritas Artinya kan disini ketika memang dalam sebuah pidato ini menyatakan bahwa Ethereum dan juga Bitcoin Bukan sekuritas itu pun berlaku juga terhadap coin XRP Karena ya XRP juga sama-sama cryptocurrency gitu ya ini sama lah gitu Dengan Ethereum dan juga Bitcoin Namun disini kenapa hanya sekedar Ethereum saja yang dinyatakan bahwa Ethereum itu adalah salah satu aset komoditas Bukan sekuritas tetapi untuk di dalam sebuah pidato tersebut ya tidak diungkapkan Bahwa coin XRP ini bukan komoditas ya tapi ini salah satu angin segar juga lah Karena dalam sebuah pidato itu telah diungkapkan terlebih dahulu bahwa Ethereum bukanlah sekuritas Jadi ada kemungkinan juga ya ini XRP akan menang ketika memang nantinya nih Di final nanti dalam sebuah persidangan atau perdebatan antara XRP ataupun Ripple melawan SEC Dan disini juga ada sebuah prediksi harga dari coin XRP Dukungan yang terus mengalir untuk Ripple serta konflik dengan SEC Amerika Serikat yang kian mendekati akhir Menciptakan daya tarik diantara investor untuk crypto XRP Crypto News melaporkan bahwa investor tampak mulai bersiap untuk kenaikan harga crypto Ripple Yang dilihat dari beberapa faktor di analisis teknikal Nah jadi disini prediksi ya ini lebih ke prediksi mengenai harga XRP ketika nantinya dia mendapatkan Menjadi pemenang lah ya menjadi pemenang ketika melawan SEC nantinya Karena disini adanya beberapa dukungan yang terus mengalir ya untuk perusahaan Ripple serta konflik melawan SEC Dan sekarang katanya akan mendekati di hari akhir Artinya kan sekarang ini sudah mendekati final lah ya antara SEC melawan XRP Dan itu juga salah satu menciptakan daya tarik diantara investor untuk coin XRP Wah ini menarik sekali ya Dan bahkan disini juga media crypto News telah melaporkan bahwa investor tampak mulai bersiap untuk kenaikan harga crypto Ripple Ataupun XRP Nah jadi disini untuk minat terhadap coin XRP sekarang sudah mulai ada sedikit ketertarikan lagi ya dari beberapa investor Karena ya mungkin dari perdebatan antara XRP melawan SEC ini sudah mendekati di final Ataupun di penghujung akhir ya kira-kira siapa yang akan memenangkan dalam sebuah perdebatan tersebut Namun gue rasa XRP lah yang akan memenangkan dalam sebuah perdebatan tersebut Dan disini juga pada grafik di atas meski pergerakan harga XRP cenderung menyamping ataupun sideways Sejak pertengahan September 2022 namun harga masih didukung oleh garis uptrend Garis hitam Selain itu harga XRP juga mempunyai support kuat di 0,44 USD dan 0,47 USD Yang menjadi pijakan utama dalam skenario bullish jangka pendek Nah jadi disini terlihat dalam sebuah grafik di atas ya meski dalam sebuah harga coin XRP ini bergeraknya masih stabil Sejak pertengahan September 2022 yang barusan kita lihat dalam sebuah chart di exchange finance ya Memang terlihat sekali untuk WNXRP ini masih sideways gitu Namun harga masih didukung juga oleh garis uptrend ya Dan selain itu harga punya support kuat di kisaran 0,44 sampai dengan 0,47 Nah ketika memang dari WNXRP ini tidak mampu menembus support di bawah 44 Kemungkinan itu akan tetap bertahan di area 44 atau 45 Dan ketika memang nanti dalam sebuah informasi ataupun perdebatan melawan SEC XRP ini akan nge-pump ya Ini menurut prediksi saja gitu ya Gue meninggapi dalam sebuah artikel yang ada di sini Dan bahkan di sini ada analisis kripto yang telah menilai Jika pengadilan memutuskan kemenangan pergi Ripple Maka prediksi harga XRP dapat melesakkan harga tertinggi sepanjang masa Atau all time high-nya di kisaran 3,40 USD Nah jadi di sini ketika memang nantinya ya ketika perlawanan melawan SIS ini ternyata Dibenarkan oleh perusahaan Ripple atau XRP Di sini menurut analisis kripto karansi atau pakar analisis layak mengenai coin XRP ini Kemungkinan gitu ya dari harga XRP ini dapat melesak harga tertinggi sepanjang masanya Ataupun all time high-nya di kisaran 3,40 USD Nah kita tinggal tunggu aja nih kira-kira XRP ini mampu keberapa USD ya Ketika memang dia memenangkan perdebatan melawan SISI kemudian harinya Dan akan di sini juga ada yang paling menarik ya mengenai akun Twitternya Brad Gerlinghouse Dia pun sudah terverifikasi oleh Twitter ya Di sini ini adalah Brad Gerlinghouse ini mungkin teman-teman sudah tahu ya Dia adalah salah satu CEO dari perusahaan Ripple Bahkan di sini yang paling gue sangat bertanya-tanya ya mengenai Dia ini mempulau hanya Rp589 saja ya Jadi tidak ada penambahan, tidak ada juga pengurangan Apakah ini salah satu kode gitu ya untuk coin XRP ini ke depannya bisa mencapai ke harga Rp589 USD Atau memang ini hanya sebuah motivasi untuk salah seorang CEO dari perusahaan Ripple saja nih ya Yang bernama Brad Gerlinghouse Cuman mengenai desas-desus ya informasi isu sana sini XRP ini ke depannya akan lebih tinggi lagi harganya Atau bisa mencapai ke harga Rp589 USD Namun ini hanya sekedar opinion saja ya Menanggapi dari akun Twitter Brad Gerlinghouse Yang hanya mengikuti 589 orang saja di akun Twitternya Nah jadi di sini juga ada sebuah postingan sekitar tanggal 21 Oktober dari Brad Gerlinghouse Dan itu langsung ditanggapi oleh Elon Musk Nah jadi postingan di sini ya per tanggal 21 Oktober SEC ingin Anda berpikir bahwa mereka peduli dengan pengungkapan transparansi Dan kejelasan Jangan percaya mereka ketika kebenaran akhirnya terungkap Perilaku mereka yang memalukan di sini akan mengejutkan Anda Nah jadi kurang lebih di sini Brad Gerlinghouse telah memposting di akun Twitter pribadinya ya Dengan kata-kata seperti ini Dan di sini juga dia menanggapi dari akun Twitter Berstrad Alderotti Ya jadi kurang lebih seperti itu Dan di sini langsung Elon Musk mengomentarinya dengan No way Nah jadi pertanyaannya kenapa Elon Musk berkomentar gitu ya Di akun Twitternya Brad Gerlinghouse Seperti ini gitu Nah karena di sini untuk Elon Musk sendiri Dia pun pernah terjerat hukum ya Dengan SEC gitu Makanya ya mungkin dia ingin bekerja sama dengan Brad Gerlinghouse Untuk melawan SEC Bahkan di sisi lain juga bukan hanya sekedar berkomentar dari Elon Musk Jadi Elon Musk juga mendukung ya Terhadap perusahaan Ripple yang dipimpin oleh Brad Gerlinghouse ini Untuk melawan SEC Bahkan Elon Musk juga langsung terjun ya Untuk menyatakan atau mengungkapkan bahwa SAP ini adalah benar-benar komoditas Bukan sekuritas Dan pokoknya ceritanya panjang sekali Dan intinya di sini Elon Musk telah mendukung dari perusahaan Ripple ini Untuk melawan SEC ke depannya Wah ini dukungan semakin banyak ya Untuk perusahaan Ripple ataupun coin XRP Demi melawan SEC Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai coin XRP Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih Ketika memang dari perlawanan melawan SEC ini Ternyata dibenarkan oleh XRP Kira-kira XRP bisa ke harga berapa Namun salah seorang analisis cryptocurrency Atau pakar analisis Bahwa XRP ketika nantinya memenangkan melawan SEC Harganya bisa melonjak kekisaran harga 3 dolaran Namun ketika melihat dari akun tweetnya Brad Gerlingho Salah satu CEO dari Ripple tersebut Ya dia hanya memfollow atau mengikuti orang Cuma 589 orang saja Dan itu tidak ada pengurangan Tidak ada juga penambahan Nah apakah itu salah satu kode ya Untuk coin XRP Kedepannya bisa mencapai ke harga 589 US dollar Atau itu hanya sekedar Ya itu cuman Motivasi untuk salah satu CEO saja gitu ya Atau dari Brad Gerling hostnya sendiri ya Kita tidak tahu Namun menurut gue ya XRP intinya kedepannya ini Akan ada kejutan-kejutan Yang lebih diluar dugaan lagi Ya ini menurut opini gue pribadi Karena di dalam coin XRP ini ya Ini banyak sekali lah Elite-Elite global nantinya gitu ya Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye bye